assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan busna rendra disini kita akan juga meng-share ya liverynya ini karena ada yang request untuk liverynya ini dan untuk mod yang saya gunakan ini dari ASKFM ini mod free ya itu udah pernah di-share sama Pak Farid untuk varian yang free itu kalau nggak salah yang non-ACC teman-teman jadi kalau yang sale itu ada yang full ACC terus ada turbo speed dan yang lainnya gitu ya Nah dalam kesempatan yang kali ini kita akan membagikan livery The Honor Indra yang menggunakan jet boost 3 SRD Scania K410 ya untuk bisnya ini seperti ini menggunakan Voyager ya selendangnya dan untuk velgnya ini menggunakan file lock drop dari adubutro gitu ya lo yang lainnya standar ini non-variasi ya tapi untuk bagian lainnya seperti running tag ini bisa diaktifkan nanti teman-teman bisa langsung ini ya untuk mungkin pengen kalau pengen menambahkan yang lainnya atau reedit bisa ya yang penting jangan dijual gitu ya teman-teman karena ini modnya eh bukan mod ini liverynya itu livery free gitu ya Oke sekarang kita sudah berada di terminal warna kiri dan seperti inilah ini terminal yang baru ini busitnya lebih ringan ya dibandingkan busit versi sebelumnya jadi enak banget buat digunakan gitu ya Oke kita jalan-jalannya ya buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalahkan lonceng notifikasinya supaya saya tidak ketinggalan video terbaru dari saya nanti untuk link downloadnya itu saya arahkan ke halaman Facebook saya ya nanti untuk linknya saya taruh di sana dan tentunya tanpa password ya nanti dan teman-teman kalau misal punya Facebook ya bisa dibantu follow gitu ya fans fanspek saya gitu ya jadi biar nanti kalau pengen share-share livery gitu ya nanti akan saya share di sana biasanya kalau di sana itu saya juga membagikan video saya juga membagikan video dari YouTube terus saya bagikan ke sana terus kadang juga saya juga membagikan ini ya stiker-stiker gitu ya tentang stiker yang mungkin saya buat livery gitu ya saya simpan di sana gitu ya dan untuk linknya juga mudah teman-teman jadi nggak ribet-ribet amat ya dan ngomong-ngomong PO Narendra PO Narendra ini adalah salah satu PO dari ini ya Ponorogo ini jurusannya itu rute Ponorogo Jakarta dan ini adalah salah satu bis premium yang ada di kelasnya gitu ya tuh jadi keren banget apalagi PO Narendra ini menawarkan kenyamanan yang ekstra mulai dari sasis yang yang digunakan adalah sasis premium dan juga untuk pelayanannya itu super-super mantap ya karena kalau nggak salah itu menggunakan karpet itu untuk bawahnya gitu ya tuh jadi enak banget ini dan ini busitnya sudah hanti penyek ya jadi sangat mantap jadi walaupun kita nah pergi itu enggak perlu khawatir ya teman-teman jadi ya begitulah ya Oh ya untuk livery-nya ini resolusinya 7.000 x 7.000 ya jadi untuk mungkin detail itu ya lumayan agak berat gitu ya dan untuk julukannya ini salafon ini sepertinya dan ya pokoknya masih banyak kekurangan lah ya untuk livery-nya ini mungkin teman-teman nanti bisa bendahi karena ada beberapa part itu yang tidak sesuai ya beberapa stiker terutama ya karena ya begitulah agak susah itu ya jadi kita gunakan yang seadanya aja ini enak banget ini sekaliannya apalagi ada animasi korden kan jarang banget ya misal kalian berhenti di sini terus kerintipkan kerennya kordennya itu ada yang di tutup-tutup ada yang dibuka jika lem bosan tuh bisa kalian tutup aja kordennya tuh ini dibuka dan ini ditutup mantap banget ya ini adalah salah satu mod yang terkeren namun kalau saya sendiri itu jarang banget ya pakai mod yang triple Axel atau tronton karena ya gimana ya terlalu panjang gitu ya lebih enak itu pakai SD-nya itu yang biasa atau yang standar sepanjang trontonnya karena kalau yang tronton itu itu biasanya ya terlalu panjang gitu ya apalagi Jetwiz 5 itu dibandingkan pakai Volvo itu saya lebih suka pakai yang Hindu RM karena sensasinya lebih berbeda ya walaupun kenyamanan secara kenyamanan itu lebih enak yang pakai sasis premium gitu ya namun kalau feel mengemudi itu lebih enak yang biasa ya gitu kalau di game lo ya kalau di dunia nyata mesti berbeda lebih enak yang premium temennya karena kita itu tidak perlu untuk mengoper gigi jadi sudah otomatik gitu ya lebih nyaman tentunya untuk speednya sendiri ini enak banget jadi ringan gitu ya nanti temen-temen kalau pengen pasang detail ya juga bisa dipasang melalui file manager gitu ya terus jika temen-temen pengen ringan ini apa ya ini stikernya ngeblur gara-gara saya pasangnya itu di aplikasi busit ya bukan saya pasang di file manager jadi agak ngeblur gitu untuk stikernya ya seperti inilah ya namun aslinya nanti bisa dicek dan itu liverynya saya sebenarnya mau kasih kredit ya kredit liverynya namun ya karena saya mager gitu ya buat nyedi lagi ya enggak apa-apa ya kali-kali tanpa kredit gitu namun saya harap kalian juga bisa amanah gitu ya tidak menjual atau ini ya mengakui gitu ya sebagai karya milik pribadi gitu ya karena untuk faktornya sendiri full manual ya jadi saya buat dan untuk seperti yang lainnya stiker ini juga ada yang dari YouTube ada juga yang dari Google gitu ya jadi ya saya rasa kalian bisa bijak ya buat memakai livery ini karena akan free gitu ya kalau sel kan beda lagi gitu ya tuh ini kita sedang berada di kendali ini kita ke kiri Aceh ya kalau ini perumahan nih Oh bukan perumahan ternyata ini PT perusahaan pabrik ini kalau kita pakai ini ya pakai mau truk ini keren banget ya misal ada misi truknya gitu ya jadi enggak ada bus aja jadi busitnya nanti makin keren ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabry siapnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu selamat menikmati